Assalamualaikum Hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kue yang rasanya enak, cara buatnya mudah hasilnya juga banyak mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama, siapkan 2 buah tempe ukuran sedang selanjutnya, ini akan kita potong-potong terlebih dahulu plastik tempenya kita lepaskan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel youtube ini jangan lupa untuk subscribe ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih tempenya kita potong-potong seperti ini kalau sudah selesai kita potong-potong semua selanjutnya, kita masukkan tempe ke dalam chopper kita tutup dan kita chopper hingga halus aku menggunakan elektrik chopper by Idealife EL216 yang memiliki pisau super tajam jadi menghaluskan lebih cepat setelah selesai di chopper hasilnya seperti ini kemudian kita pindahkan ke dalam wadah lalu kita chopper kembali sisa tempenya kalau sudah kita akan membuat bumbu halusnya siapkan chopper masukkan 6 siung bawang merah 4 siung bawang putih lalu tambahkan 5 buah cabai merah keriting ini akan aku potong 2 tambahkan juga 5 buah cabai rawit merah kita tutup dan kita chopper hingga halus setelah halus hasilnya seperti ini selanjutnya kita siapkan pan beri sedikit minyak goreng kita nyalakan kompor masak menggunakan api sedang kalau minyaknya sudah panas langsung aja kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan ini kita tumis hingga harum kita tambahkan 1 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk lalu tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir kita aduk hingga tercampur rata untuk memasaknya untuk memasaknya aku menggunakan deep fry pan cookware by Ideal Life IL24DFP kalau bumbunya sudah harum dan matang langsung aja kita masukkan tempe yang telah kita haluskan tadi ini kita tambahkan sedikit air ya lalu kita aduk hingga tercampur kita tambahkan 1 sendok teh saus tiram tambahkan juga setengah sendok teh merica bubuk kita aduk hingga tercampur rata terakhir tambahkan 2 batang daun bawang yang telah diiris halus kita aduk hingga tercampur rata jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya kalau ada yang dirasa kurang boleh ditambah berikutnya siapkan wok cookware by Ideal Life IL24WK lalu tuangkan 1 kg beras tambahkan 1 batang serai yang telah digeprek dan 2 lembar daun salam ini kita sobek lalu kita tuangkan air sebanyak 1500 ml atau 1,5 liter kita tambahkan 1 sendok makan garam nyalakan kompor masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk oh iya untuk banyaknya air bisa disesuaikan dengan jenis beras yang kalian pakai ya tambahkan juga 65 ml santan instan kita aduk hingga tercampur rata untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul kita masak hingga nasinya lembut seperti ini ya kalau ternyata masih keras boleh kalian tambah air secukupnya untuk membungkusnya kita siapkan daun pisang kemudian kita ambil nasi yang telah kita aron tadi untuk banyaknya sesuaikan aja dengan selera lalu kita pipihkan seperti ini kita beri isian secukupnya ini aku beri isian sebanyak 1 sendok makan lalu nasinya kita bentuk lonjong seperti ini sambil kita padatkan agar lebih mudah kita bantu dengan centong nasi seperti ini ya kalau bentuknya sudah lonjong langsung aja kita bungkus kita gulung daun pisangnya kemudian sisi kanan dan kirinya kita lipat kita lipat daunnya seperti ini jadi kita melipatnya dengan arah yang berbeda ya jadi satu kesebelah kanan dan satunya kesebelah kiri oke seperti ini bentuknya kalau udah selesai langsung aja kita susun ke dalam kukusan dalam satu resep hasilnya banyak banget ini sekitar 30 buah tapi bisa kalian sesuaikannya dengan ukurannya kalau kalian buat lebih kecil pasti hasilnya jadi lebih banyak lontong isi ini bisa kalian jadikan ide jualan atau isian snack box pasti pada suka karena rasanya enak banget sedap langsung aja kita susun dan kita kukus sekaligus ya di tahapan ini kita sudah bisa sambil memanaskan air kukusan ya setelah air kukusannya mendidih langsung aja kita naikkan kukusan ke atasnya kita kukus selama 40 menit atau hingga matang setelah 40 menit ini sudah matang siap untuk diangkat ini dia lontong isi tempe pedasnya sudah siap disajikan kita buka dulu ya untuk lihat hasil dalamnya nah seperti ini ya hasilnya Alhamdulillah kelihatan ya lembut banget selanjutnya ini akan kita potong untuk dalamnya seperti ini ini enak banget langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim hmm super sedap teksturnya lembut jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba